Di Amerika tentu ada AHY juga ingin 2024 nanti mengikuti kontestasi Pilpres. Mencalonkan diri menjadi presiden menurut saya itu hak setiap warga negara. Tapi kan di titik tertentu rakyat akan berpikir, apa sih yang pernah dilakukan oleh AHY misalnya. Agus Yudhoyono menjadi calon gubernur DKI Jakarta karena putusan dari Soros Cikeas. Namun Agus mendapatkan suara terkecil dibanding dua kandidat gubernur lainnya. Alhasil langkah Agus pun terhenti. Saya menerima kekalahan saya dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Gubernur belum pernah, DPR RI belum pernah, RT RW belum pernah, Lurau belum pernah. Masih usia muda sudah mundur dari tentara tidak menyelesaikan jabatannya. Dia nggak kaget mayor disuruh mundur. Sedih bos. Bicara umur dan dia punya rekam jejak, kan kita tahu dia masih mayor. Terlalu dini ya Pak. Terlalu dini dan aku sedih. Aku kecewa. Salah satu pendiri Partai Demokrat, Hengki Luntungan Buka Suara. Ia pun meminta AHY tak bermimpi untuk bisa menjadi capres di Pilpres 2024. Bertarung di Pilgub sia-sia. Mimpi jadi Presiden musnah bergulat merebut cawpres pun sirnah. Pada Demokrat akhirnya resmi melabuhkan dukungannya ke Anies Baswedan. Sebagai bakal calon Presiden 2024, Kamis 26 Januari. Apakah rela SBY anak sulungnya yang selama ini memang dijagotkan jadi wapres? Saya tidak terlalu yakin SBY akan rela. Jadi akan mundur dari Partai Koalisi. Kalau pilihannya kemudian koalisi perubahan tidak memilih AHY sebagai calon wakil presiden, saya kira mereka akan pindah koalisi. Saat ini dalam perjalanan politik demokrata sekali lagi, yang mengumpin dan berada di depan adalah ketua umum AHY. Ingat, hanya ada satu matahari. Politik apa yang mau kita kerjakan? Bagaimana kita tiba-tiba mau pilih wakil presiden yang tiba-tiba tidak cocok menurut dia? Itu belum apa-apa mencari penyakit. Perjimbangan terbesarnya itu bukan pada elektabilitas usaha kapasitas AHY, bukan itu. Kalau demokrata tidak ikut koalisi ini bubar, kalau ada salah satu partai yang memaksakan calon wakil presiden, baik itu Nasdem, Demokrat, maupun TKS, untuk kadernya menjadi calon presiden, pasti koalisi akan bubar. Pasti koalisi akan bubar. Kita berdasarkan pada equal partnership. Ketiga partai ini berada di posisi yang sejajar, semua sama-sama bebas menyespirasi. Karena bagaimanapun tadi, kami ini ingin menang. Bagaimanapun kan, kita lihat juga data. Dan fakta banyak diberbagai survei, Anies AHY cukup kuat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dinilai ambisius menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan pada pemilu 2024. Saya pribadi tentu ingin bersiapkan diri. Apapun tugas yang harus kami jalankan pada saatnya, apapun itu, dimanapun itu, harus siap. Pantai Nasdem disebut mengusulkan Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa sebagai calon presiden atau cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan di 2024. Apa sebetulnya keunggulan Buk Kofifah dibandingin Mas AHY? Kofifah punya pengalaman Menteri, punya pengalaman jadi Gubernur Jawa Timur, pengalaman DPR, orang sudah tahu. Dari pengalaman menurut Nasdem, Kofifah lebih berpengalaman. Kalau tadi saya mengutip apa yang Anda sampaikan. Memang itu fakta, tidak harus saya sampaikan pun publik sudah tahu. Bagaimana cara pengalaman Menteri? Ingat, pengalaman terbaru. Mas AHY bagaimana menyelamatkan Partai Demokrat dari begal demokrasi? Itu nggak gampang. Dan semua juga tahu kalau Mas AHY itu sangat berpengalaman. Ini kan soal logistik di tengah keserentakan. Karena pasti bercerita ini, relawan dan partai politik. Apa yang diberikan AHY, kalau jadi wakilnya Anies Baswedan, terutama untuk mengompori, memaksimalisasi, dan memanaskan mesin-mesin politik tiga partai ini, ini kan nggak gampang. Mimpi di siang bolong, AHY harapkan Partai Demokrat menang. Benarkah masih ada ambisi jadi calon presiden? Tidak berlebihan, jika hari ini kita punya semangat untuk bisa kembali membangkitkan Partai Demokrat, maka semakin terbuka peluang kita untuk sukses dan menang di tahun 2024. Salah satu pendiri Partai Demokrat, Hengki luntungan buka suara. Hengki meminta agar Partai Demokrat tak bermimpi untuk mencalonkan AHY. Saya mengerti bahwa AHY belum pernah mendukti jabatan publik. Menjadi gubernur, bupati, atau duduk di DPR misalnya. Itu mungkin membuat dia tidak paham membaca. Untuk itu baiknya, teman-teman yang loyal pada AHY di Partai Demokrat, ajarin aja bagaimana cara membacanya. Dan jangan kasih data yang salah. Nanti memperolehkan AHY, dia itu masih muda loh. Karir politiknya masih panjang. Nama Ketua Umum Partai Demokrat Agul Sarimurti Yudhoyona atau AHY, beberapa kali muncul sebagai sosok potensial calon wakil presiden, bahkan sempat diisukan sebagai capes di Pilpres 2024 mendatang dalam sebuah survei-survei. Keinginannya memang begitu terlihat melalui berbagai langkah politiknya, di mana ambisinya tidak bisa tertutupi. Namun tidak sepatutnya, AHY langsung berkontestasi di level tertinggi. Padahal pengalaman yang bersangkutan dalam memimpin masih minim. Bahkan di level provinsi pun, AHY belum memiliki pengalaman. Dalam kontestasi bergadar tahun 2017 di DKI Jakarta lalu, pun AHY kalah dengan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Karenanya akan lebih baik jika AHY memulai dari bawah dan tidak langsung bersaing di level tertinggi, yakni di Pilpres 2024. Usai ambisinya menjadi capes pupus, karena terkecut dengan deklarasi Nasdem yang tiba-tiba umumkan Anies sebagai capes. Akhirnya mimpi AHY turun pada tingkatan cawepres, meskipun cawepres sendiri masih belum pasti. Jalan pemilihan Presiden 2024, Partai Demokrat pun melakukan manuver politik dengan mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon Presiden. Hal ini dilihat dari sejumlah pihak sebagai manuver politik yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Sari Murti Yudhoyono untuk menyamankan kursi calon wakil Presiden pendamping Anies Baswedan. Peneliti Indikator Politik Indonesia, Pawono Kumoro, menduga ada kepentingan politik dibalik ajakan AHY kepada Partai Nasdem dan Partai Kedilan Sejahtera untuk membentuk Sekretariat Perubahan. AHY dinilai ingin mengunci Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS dalam koalisi perubahan, sekaligus mengamankan kursi calon wakil Presiden untuk dirinya. Bagi Partai Demokrat sendiri, tujuan lain pembentukan Sekretariat Perubahan boleh jadi juga ditujukan untuk terus-menerus, menggunakan gagasan pasangan Anies AHY agar dipertimbangkan untuk diusung oleh polisi ketiga partai politik itu. Kata Pawono dikutip dari kompas.com AHY pada Kamis 26 Januari menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk maju di kemelihan Presiden 2024. Pawono menilai ambisi AHY menjadi capras pendamping Anies Baswedan sangat kuat sejak Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capras pada awal Oktober 2022 lalu. Tampak AHY dan Demokrat yang saling intensif melakukan pendekatan komunikasi politik. AHY terus menggelar pertemuan politik dengan Anies, putra sulung Susilo Bambangi Deyono tersebut, juga berulang kali menyambangi Surya Palo. Menurut Pawono, berbagai pertemuan itu memperlihatkan supaya keras AHY agar ditunjuk sebagai calon RI2 pendamping Anies Baswedan. Berbagai pendekatan komunikasi politik itulah kemudian menciptakan pandangan dari basis pendukung AHY bahwa Anies Baswedan merupakan bakal calon Presiden paling memiliki ikatan emosional untuk didukung. Pucarnya. Memang kata Pawono, dari sejumlah nama sosok AHY paling potensial sebagai calon Presiden Anies. Ini ditujukan oleh temuan sejumlah lembaga survei. Survei indikator politik Indonesia periode 1-6 Desember 2022 misalnya melihatkan bahwa 28,0% basis pemilih Anies lebih memilih AHY sebagai bakal calon Presiden. Temuan ini konsisten dengan survei indikator 2 bulan lalu yang menunjukkan 28,6% pemilih Anies lebih memilih AHY sebagai calon RI2 pada pemilu mendatang. Oleh karenanya tidak heran jika AHY dan Demokrat ngotot jadi pendamping Anies. Karena itu memang tidak ada pilihan lain bagi Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Kadilan Sejahtera selain berkoalisi menghadapi pemilu 2024. Pucar Pawono. Namun Partai Nasdem mempertanyakan komitmen Partai Demokrat untuk mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon Presiden atau CAPRES Peserta Pilpres 2024. Wakil Rata Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, mempertanyakan apakah Partai Bintang Merse itu masih bersedia mendukung Anies Baswedan seandainya. AHY tidak dipilih sebagai calon wakil Presiden. Pertanyaannya, kalau tidak dengan itu AHY, apakah mau tetap dukung Anies? Rata Ali dikutip dari kompas.com Menurut Ali, partennya tidak mau buru-buru membicarakan kans AHY atau sosok lain sebagai calon Pres pendamping Anies pada Pilpres 2024. Dibilang sejak awal, Nasdem tidak ingin koalisinya, hanya fokus pada figur cawapres tertentu. Kita tidak mau, jangan bicara dulu tentang orang, jadi jangan kemudian, ya saya bergabung, saya mau ini ya, saya bergabung, saya minta ini. Artinya ini kan mengunci. Ucarnya. Nasdem ingin penentuan calon RI 2 didahului dengan pembahasan kriteria calon. Namun demikian, Partai Pimpinan Surya Poloh itu ingin supaya pembahasan kriteria calon Pres dilakukan setelah Nasdem. Demokrat dan PKS setakat untuk berkoalisi mengusung Anies Perswedan sebagai calon Pres. Langkah ini guna memastikan komitmen koalisi sekaligus memberi kepastian bagi Anies untuk berkompetisi pada pemilu mendatang. Benar Nasdem yang hari ini mendukung Anies yang lain belum ada pencetusnya. Sekarang kita menunggu. Pujar Ali. Olima nambahkan partainya mungkin mempertimbangkan langkah politik lain jika tidak mendapatkan dukungan dari Demokrat dan PKS untuk mengusung Anies. Ketika kemudian ini terhambat dengan persyaratan yang tidak mungkin kita penuhi, tentunya kita harus punya alternatif-alternatif lain. Tuturnya. Adapun Ahaya sendiri yang sempat menyatakan bahwa Demokrat tidak memaksakan figur tertentu untuk diusung sebagai calon Presnya. Namun ia minta bakal koleksi perubahan menentukan sosok calon Pres dengan mengedepankan objektivitas bersama. Makanya harus diakinkan betul siapa yang kita yakini bisa membawa agenda kemenangan. Setiap partai pasti punya subjektivitas tapi jika ingin menang, kita harus mengedepankan rasionalitas. Kata Ahaya dalam keterangannya Jumat 20 Januari lalu. Di sisi lain, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, menyatakan calon Pres koalisi perubahan mungkin ditentukan belakangan sebagai salah satu strategi pemenangan Doppers 2024. Ia pun mengungkapkan, saat ini Nasdem fokus menunggu PKS dan Demokrat untuk mendeklarasikan koalisi perubahan secara resmi. Kami justru yang ingin menunggu tawaran dari teman-teman yang lain, yang masa Nasdem terus yang kebelet, kata Willy pada Selasa 17 Januari 2023 lalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.